Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilo Jengenjing selamat datang Kasadayana selamat datang semuanya Semoga anda semua ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita ada dalam lindungannya dan ada dalam berkahnya Amin Halo sobat bagaimana bisnis anda Bagaimana channel anda Bagaimana keseluruhan anda Apakah anda masih semangat Apakah anda masih fokus dalam usaha-usaha anda Dan saya berharap anda terus semangat Dalam menghadapi kemulut-kemulut kejadian-kejadian sekarang-sekarang ini Saya mengerti, saya paham sesulit apa keadaan sekarang ini Tapi anda harus yakin kita semua harus fokus Kita semua harus tetap terus-terus berusaha Seperti halnya saya sekarang ini Saya akan berusaha berbagi pengalaman kepada anda semua Saya akan berbagi konten di bagian konten perbaikan sepeda motor Yaitu dengan hal yang paling spesifikasi saya sekarang akan berbagi cara memperbaiki dinamo stater Dalam hal penggantian di bagian full Di bagian full stater Apabila motor anda dinamo staternya tidak jalan Apabila motor anda dinamo staternya mati Anda jangan dulu beranggapan dinamo stater anda harus diganti Anda jangan dulu beranggapan dinamo stater anda harus anda buang Dan harus anda kilo atau anda jual ke tukang barbek Anda harus pintar-pintar anda harus berpikir lebih jelil lagi Coba anda bongkar, coba anda koreksi Anda tes-tes Anda bisa pakai tester atau bagaimana bagian apa yang rusak Bagian apa yang harus diganti Bagian apa yang harus diperbaiki Oke, kali ini saya memiliki atau memegang satu buah dinamo stater Dinamo stater ini diperuntukkan untuk motor Honda Sonic Honda Sonic 150 Fi Di mana Honda Sonic ini mengalami keberatan atau mengalami susah di stater Tidak bisa di stater lah yang lebih spesifiknya kayak gitu Baik sekarang ini saya akan berbagi atau mengkasih lihat kepada anda semua Karena ini keadaan dinamo staternya sudah saya bongkar dari motor dan sudah saya cek Sudah saya kontrol bagian apa yang kena bagian apa yang rusak Oh ternyata yang rusak atau yang kena atau yang bisa dibilang lebih spesifiknya lagi Ini adalah dinamo stater ini cuma habis di bagian coolnya saja Nah di bagian cool stater ini sudah habis, sudah pendek Jadi ini harus diganti, harus diperbaiki Dan kebetulan saya sudah membongkarnya Kebetulan saya sudah memasang di daerah sini Dan saya sekarang akan berbagi bagaimana cara memasang Cara memasang cool stater ini Dan cara memasang bagian angker Angker linamo stater ini ke bagian cool stater ini Saya tidak usah menjelaskan lebih detail lagi Karena saya yakin, karena saya tahu anda yang suka bongkar-bongkar Pasti sudah paham bagaimana susahnya memasang angker ke bagian cool stater ini Tanpa bantuan orang lain Saya pasti Saya pasti Paham anda sudah tahu susahnya seperti apa Dan Saya sekarang akan memberikan atau berbagi cara atau alat bantuan untuk memasang cool stater ini Agar supaya ini mudah dipergunakan Mudah dikerjakan Tanpa bantuan orang lain Dan saya pikir atau saya kira ini Saya berpikir mekanik handal pasti belum tahu ini alat Mekanik handal pasti belum kenal ini alat Karena alat ini hanya ada di mekanik-mekanik kampung seperti saya Mekanik pemula seperti saya Alat ini hanyalah alat sebuah kawat Yang kita buat seperti ini Ini dia Ini dia bantuan untuk Pemasangan Alat Atau pemasangan cool stater Agar menjadi mudah Karena Dengan bantuan ini Ini alat ini disebut Alat Kawat dewa Kalau saya sebut Alat kawat dewa Karena tanpa bantuan ini susah sekali untuk memasang di bagian cool stater Dan cara untuk pemasangannya Cara untuk mengaplikasikannya Supaya lebih jelas lagi Ayo kita lakukan prakteknya Dan jangan skip video ini Sahabat sahabat sedayana Inilah sahabat sahabat semuanya Inilah penampakan dari Dynamo stater yang sudah di cek Sudah di kontrol bagian apa yang rusak Dan sekarang tinggal melakukan cara pemasangan Cara mengaplikasikannya Cara memperbaikinya Karena Tadi sudah saya bahas semuanya Dan sekarang tinggal kita pasang saja Tinggal kita lakukan Bagaimana cara memasang bagian Angker ini Supaya terpasang ke bagian cool stater ini Tanpa ribet Tanpa susah Tanpa bantuan orang lain Dislakukan sendiri pun bisa Oke sobat Oke teman Sekarang saya akan mulai memperbaikinya Sekarang kita mulai Cara Kita pemasangan Angker dynamo stater ini Yang pertama kita buka dulu Kita copot dulu Angker dynamo stater ini Dari dalam dynamo ini Kita Kita tarik saja Kita copot Nah Kita copot saja seperti ini Kita lepaskan Nah kita lepaskan Ini dia penampakannya Angker staternya Ini sudah kita bersihkan Ini sudah saya Bersihkan Sudah saya Service Nah untuk selanjutnya Kita ambil bagian belakang Dari rumah Cool stater ini Nah seperti anda lihat Ini kalau kita langsung Pasang begini Susah sekali Kita harus pegang Kalau kita langsung Pasang begini Susah Kita harus pegang Congkel sana Congkel sini Dan wah pokoknya Susah saja lah Anda pasti paham Susahnya seperti apa Nah untuk mempermudah Untuk mempermudah Cara pemasangannya ini Ini saya Seperti tadi Diperlihatkan kepada anda Saya mempergunakan ini Kawat dewa ini Kawat dewa ini Tinggal anda pasang Seperti ini Anda bisa lihat disini Ini kan posisinya Cool stater Kita tekan saja Masuk ke dalam Cool staternya Kita tekan dan kita Kita Capit Menggunakan Kawat dewa ini Disini Sorry 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 Ini Ini caranya Seperti ini Tinggal kapit Disini Nah jadi penampakannya Seperti ini Jadi posisinya Seperti ini Ini tinggal digapit Posisinya seperti ini Ini posisinya Seperti ini Nah anda bisa lihat Anda bisa lihat Ini sepertinya Jadi seperti ini Nah posisinya Seperti ini Jadi posisi Cool staternya ini Sudah digapit Oleh dua buah kawat Yang saya sebut Kawat dewa ini Jadi posisinya Jadi posisinya tinggal kita Masukkan saja Ini tinggal kita Masukkan Bagian Angker ini Tinggal kita Masukkan langsung Kesini saja Nah ini Nah ini tinggal kita Masukkan tekan Setelah ditekan Tinggal dicopot Nah Anda tidak usah Congkel-congkel Sini Sana Sini Tidak usah Tinggal Sekarang sudah terpasang Coolnya sudah terpasang Dengan baik Coolnya sudah terpasang Dengan mudah Ini tinggal kita Coba putar-putar Dan setelah itu Tinggal dimasukkan saja Ke bagian rumah Dinamo stater ini Nah Seperti ini Dinamo staternya Sudah terpasang Dinamo staternya Sudah bagus Sudah terpasang Dan tinggal dimasukkan Baut pengikatnya Tinggal dikencangkan Baut pengikatnya Setelah itu Langsung Anda coba Dan langsung Anda pasang Di motor Anda sendiri Nah Mungkin itu yang dapat Saya berbagikan Atau yang dapat Saya bagi pengalaman Saya kepada Anda semua Bagaimana cara mudahnya Pemasang cool stater Atau mengganti cool stater Dengan alat seperti ini Dengan alat sederhana ini Yang saya sebut dengan Kawat Dewa ini Baik Semoga membantu Semoga bisa Memberi pencerahan Kepada Anda Yang mengalami kesulitan Dalam pemasangan cool stater Apabila Anda berkenan Apabila Anda Merasa terbantu Dengan channel saya ini Dengan konten saya ini Silahkan Anda like Subscribe dan komen Apabila ada yang Tidak berkenan Di hati Anda Yang ada yang Tidak berkenan Dengan video ini Silahkan Anda komentar Di kolom komentar Silahkan bebas Anda mau komentar apa Mau bilang apa Mujaj apa Mau mengatakan apa Karena saya Cuma belajar Karena saya Cuma berbagi Dan semoga Anda tidak terganggu Dan semoga Anda Ikhlas melihat video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dan selamat pagi Dan selamat apalah Yang penting Anda Tetap semangat Selamat pagi Selamat pagi